Intro Hai hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan FIFA 22, greatest of all time Manchester City Di episode sebelumnya, aduh sorry teman-teman Sayang sekali kita harus bermain buruk lagi Kita bahkan Kekalah yang tidak perlu Dari Southampton membuat sekarang Posisi kita harus turun ke peringkat 3, 4 bahkan ya Kekalahnya tidak perlu Sayang sekali ya, jangan sampai Terulang lagi dan kita lihat ini sudah ada Hadiah Competition price, kita mendapatkan Hampir 28 juta Lumayan, dan Aku kemarin lupa melihat kan teman-teman Untuk UCL Kita lihat dulu kita menghadapi siapa Di Drawing, di babak Di babak 16 besar Ini dia Nah kita lihat dulu ya Jadi di grup A Kita sama Juventus yang lolos Monaco ke Europa League Terus grup B, Atletico dan Napoli Jadi kita berpeluang ketemu Napoli Olympiakos ke Europa League Terus disini MU dan Leipzig Kita juga berpeluang bertemu dengan RB Leipzig Terus ada Spurs dan Bayern Itu dia kita berpeluang ketemu Bayern disini PSV ke Europa League Liverpool, Leverkusen Inter akhirnya gak lolos Kita juga berpeluang ketemu Leverkusen Inter ke Europa League Barcelona dan Leicester City Kita gak bisa ketemu Leicester City Karena gak bisa ketemu sesama tim dari negara sama ya Sparta Praha ke Europa League Terus Real Madrid dan Lazio Kita juga berpeluang ketemu Lazio Dortmund ke Europa League Dan terakhir PSG dan Ajax Kita berpeluang ketemu Ajax juga Dan Sevilla ke Europa League Jadi kalau melihat itu Aku kepengennya sih ketemunya Kalau bisa Bentar Napoli kalau bisa jangan Leipzig kalau bisa jangan Bayern paling aku hindari Bayern ya Mungkin Ajax Boleh untuk Ajax, Lazio Ya oke lah Untuk Ajax, Lazio Leipzig oke lah Oke ya Dan aku gak tau belum ada undianya ya Aku lihat sebentar ya Kayaknya sih belum ada undianya Nah ini ya Await Udivac MS League round of 16 Draw Ya oke Ya oke lah yaudahlah Belum-belum ada drawingnya Jadi yaudahlah Kita akan menghadapi Newcastle Di episode hari ini teman-teman Newcastle dan Wolves Ya ini dia langsung aja kita mulai Dan belum ada hasil Oh ini dia teman-teman Ini dia Belum-belum-belum Ternyata belum Oke ya Yaudahlah Langsung kita fokus dulu Menghadapi Newcastle United Oke mereka pake Mereka beli itu ya Siapa? Sow Dari Frankfurt Ada Sow Ada Vilka Emelcraft main tengah Oke Sanchez itu siapa? Sanchez siapa? Da Vincent Sanchez Gak tau juga sih Dan mereka beli Kasper Dolberg ya Ada Kasper Dolberg di depan Bentar Sorry salah Ganti dulu Oke Ya Dan Kalian kemarin juga bilang Kane agak kurang subur Ya Betul sih Dan mungkin aku gak tau Ada dua hal mungkin Penyebabnya Yang pertama mungkin karena Beberapa sering aku rotasi Untuk di Parah pertama ini Gak seperti musim lalu Yang lebih sering bermain Sama yang kedua mungkin Entah Ataukah kurang pesaing ya Makanya itu mungkin Aku butuh Mencari pesaing Dari hari ini nanti Kayak aku bakalan Berusaha transfer Fokus utama Bakalan membeli Selain back kanan Aku juga butuh beli Back Eh Stryker Menurutku ya Pesaing serius dari Hurricane Ketan Messi Gak akan aku mainkan Foden juga gak akan main Bellingham Bellingham akan main Terus Rodri oke Terus Bernardo Silva Akan aku turunkan deh Disini kali ini Udah gak sering main ya Bernardo Silva Jadi akan aku mainkan Disini Eh Mana orangnya Bernardo Loh Oh itu dia Aduh Gak keliatan Oke Bernardo Silva di kiri Oke sudah ya Terus Di back Mungkin oke semua Tapi mungkin Laport akan aku ganti aja Dengan John Stones lagi ya Ya sudah Terus sekarang sadangnya Aku bawa Liam Delap Delap Terus Terling Aku gantikan dengan Kaiki Foden Aku gantikan dengan Itu aja Siapa namanya Lavia Dan Bastoni Aku tarik Aku gantikan dengan Itakura Ya Oke sudah semua Dan Ya Langsung kita Menuju ke St. James Park Ya Harus fokus Betul-betul Harus fokus Jangan sampai Kejadian kemarin Terulang lagi Jangan sampai Kita mengulangi Kejadian yang sama Kita jangan sampai Menyanyakan peluang Dan masa lain Sudah hujan Mengguyur St. James Park Ya Dan kita Lumayan 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 Full team Lumayan lah ya Hampir semua main Dan aku masih penasaran Itu tadi Sanchez Itu Kayak ya Ini kan Apakah Devincent Sanchez Coba-coba ini Belum Belum Nggak tahu Nggak disebut Nggak tahu Kita lihat nih Apakah Devincent Sanchez Freddie Woodman Mungkilo Iya betul sekali Mereka membeli Devincent Sanchez ya Wow Ini bakalan cukup berbahaya Maksudnya tuh Jibril So Dan Kasper Dolberg Dan kita lihat Dan baru lagi Andrea Conti Mereka membeli Andre Conti Terus Bahkan Kita lihat tuh Alan San Maximin Dicadangkan ya Oke Perubahan cukup Signifikan dari Newcastle ya Lumayan tuh Kita lihat depan Gued Dolberg Dan Callum Wilson Harus diwaspadai Dan juga di belakang Pastinya semakin kuat LaSalle Dan Davison Sanchez Oke Dari informasi dari City Oke Di tengah Belum Dipasang Sama dengan Rodri Dan KDP Dan di depan Torres Kane Dan Bernardo Silva Di cadangan Ada Kaiki Ada Vinicius Ada Lavia Ake Itakura Dan Steven Oke Ayo fokus Fokus Bersuang Semoga kita bisa Kembali Ke Ke peringkat atas ya Ya LaSalle sebagai kapten mereka Oke lah Langsung aja Kita mulai teman-teman Dari St. James Park Newcastle United Menghadapi Manchester City Oke Dolberg Passing Migi Hampir Saya diriputi oleh Hurricane Saya sekarang Masih gagal Dolberg Sekarang Masih Dolberg Masih Dolberg Oke Kembali Kasper Dolberg Masih ketak-katik Tertengah Tertengah Hati-hati Oke Bahaya Terus Jagat terus Oke Nice Bagus Pedro Poro Oke Nice Rodri KDB Pasti disini Belly game sekarang Belly game Masih Belly game Cari teman Bernardo Silva Gak bisa Gak bisa Harry Kane Wah Sayang sekali Maksudnya pada KDB tadi Masih gagal Sayang sekali Oke Bagus Bernardo Silva Sini dulu KDB Sekarang Shooting Dari KDB Masih gagal Masih bisa Diblok Bilka Oke Passing Bilka Rodrigo Bilka Wilson Kelm Wilson Bisa Diblok Tadi Tapi Sini dulu Masih bisa Mereka Kuasai Bilka Oke Bagus Bagus KDB Sekarang Passing Beredo Silva Masih Beredo Silva Beredo Silva Masih Silva Masih Silva Masih Silva Saya sekali Terlalu lama Tadi Oke Masih gagal Hafim Mangkilo Dan Hensball Hensball dari kita Kayak malah Oke Hati-hati Dan Shooting Oke Masih bisa ditepis oleh Ederson Corner sekarang Untuk mereka Shooting dari Kaki kiri Dari Kasper Dolberg Tadi Masih bisa ditepis oleh Ederson Bagus Shootingnya bagus Dan Set yang bagus Dari Ederson Sorry Umpan Wow Lagi-lagi Kasper Dolberg Heading yang Sangat tajam tadi Sangat keras Sangat tajam Dari Dolberg Itu dia Dan lagi-lagi Save Tangan kiri tadi Dari Ederson Kembali Mengagalkan Peluang dari Newcastle Umpan Buang Oke Nice Awas Awas Ambil Yes Torres Bagus Torres Bagus Torres Torres Masih Torres Tengah dulu D Kane Cari teman Harry Kane Maksudnya Tadi Langsung ke KDB Kembali Bisa dipotong Bolanya Rodri Lagi-lagi Bisa di blok Cukup ketat Pertanyaan dari Newcastle Bagus Belingam Torres Wah Saya sekali-kali Bisa di save Oleh Bootman Sebuah shooting Keras Dari Fran Torres Dan ini shooting Kaki-kaki Keras Dari Torres Agak ketengah Kurang ke pojok Itu kalau ke pojok Sedikit Bakalan Gol Oke Corner KDB Passing Torres Saya sekali Masih gagal Masuk Sini KDB Mundur Ya Umpan Masih gagal Sangat sekali Oke Wilson sekarang Calum Wilson Oke Awas Mangkilo Habib Mangkilo Kembali ke Vilka Jaga 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 Wah Bahaya Tadi Sangat berbahaya Dari Newcastle Dari Migi Almiron Tadi Shootingnya Masih membentur Mistar Gawang Dan Beruntung Bagi kita Headingnya Tadi Masih melebar Hayo Hayo dong Kita harus Segera bangkit Nih Gak boleh Gini Terus Oke Pedro Puro Passing Kesini Oke Nice KDB Sekarang Passingnya Ini gak Tau kenapa Kita tampil Agak buruk Lagi Dan Bagus Passingnya Havi Mangkilo Masih Mangkilo Dan Oke Kembali Corner Mereka Terus Menyerang Perkangan Kita Dan Ya Enggak Goal tadi Ya Kembali Corner Gula 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 Oke Buang 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 Amiron Eh KDB Gimana 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 Gak Ada Orang Disana Oke Awas Jaga Lagi-lagi Rodrigo Vilka Peluang Bertupi-tupi Terus Belancarkan Newcastle Dan Sejauh ini Masih Selamat Gawang City Iya Kita Terus Dekan oleh Newcastle Oke Cancelo Passing Langsung Pada Bernardo Silva Oke Kane 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 Shooting Dari Harry Kane Dan Bisa Ditepis Dari Woodman Sayang Sekali Tadi Sebuah Shooting Kaki Kiri Dari Harry Kane Masih Bisa Digagalkan Dari Woodman Corner Sekarang Bagi Kita Sudah Menjelang Akhir Dari Bapak Pertama Passing Kane Masih Gagal Dan Saya Sekali Dari Rodri Sepertinya Ya Boleh Kembali Bisa Kita Kuasai Bernardo Silva Harry Kane Cari Teman Torres Sini Dan Saya Sekali Lagi Lagi Bisa Diblok Tadi Terakhir Dari Rodri Tadi Awas Awas Oke Nice Bagus Belingham Sekarang Sekali Selesai Bapak Pertama Dan Sebetulnya Lumayan Terjadi Jual beli Serangan Di Bapak Pertama Tapi Newcastle Lebih Baik Penampilan Newcastle Lebih Baik Lebih Menekan Kita Kita Agak Tertekan Cuma Kita Agak Beruntung Memang Masih Agak Beruntung Karena Tadi Pelong-pelong Dari Newcastle Cukup Berbayar Tadi Bahkan Ada Sampai Mentur Missar Gawang Terus Bola Rebound Masih Melebar Tipis Kita Harus Berbenah Di Bapak Kedua Tidak Boleh Seperti Ini Terus Imbang Atas Sheffield United Kemudian Everton Menang Leads Menang Atas Asson Bila Dan Kita Sebentar Untuk Bawa Pertama Cukup Buruk Kita Pokoknya Bola Tidak Terlalu Jauh Beda Cuma Newcastle Lebih Unggul Tipis Atas Kita Terutama Malah Di Akhir Akhir Malah Newcastle Lebih Unggul Dari Sejuti Mereka Lebih Banyak Harus Terus Sekali 6 Kali Shot Dari Mereka 3 On Target Lumayan Banyak Bagus Hanya Sekali Diblok Tadi Kayak Dari Rodri Tadi Oke Dari Segi Passing Mereka Lebih Banyak Main Soalnya Mereka Main Lebih Ketengah Memang Agak Berbahaya Dan Kita Lumayan Merata Kanan Kiri Tengah Cuman Kita Kalah Jauh Dari Segi Akurasi Tadi Beberapa KDB Salah Passing Itu Menyebabkan Kita Terus Dekan Karena Kita Tidak Bisa Maju Kedepan Masalah Seperti Itu Mereka Bagus 92% Cukup Akurat Dan Untuk Dari Segi Defending Kita Bagus Tiga Kali Percoba Sharing Tackle Dan Sukses Cuman Mereka Interception Banyak Banyak Interception Dari Mereka Oke Aku Masih Tabertaan Sejauh Ini Justru Torres Yang Agak Kurang Malah Bernardo Silva Tores Agak Tidak Terlalu Banyak Kontribusi Oke Semoga Di Bemok Kedua Bisa Membaik Dari Para Pemain KDB Passing Sini Dulu Bernardo Silva Masih Masih Bernardo Silva Setengah Dulu KDB Rodri Sekarang Harry Kane Masih Harry Kane Masih Harry Kane Dan Tackle Tadi Pedro Poro Kane Oke Bernardo Silva Maksudnya Kepada KDB Tadi Pastinya Sangat Buruk Tadi Dan Salahan Nice Masih Oke Pedro Poro Sekarang Harry Kane Oke Nice Bagus Bellingham Kali ini Kita gak beruntung Kita gak beruntung Kali ini Masih Mentur Mentur Tiang Tadi Sini Dari Bellingham Oke Vilka Miki Kembali Ke Vilka Oke Show Wah Kosong Kosong Dan Tangkap Yes Oke Ke kanan aja Petul Poro Pengumumannya itu loh Tadi kayak ngumumin siapa Mohon Apa Dicari sama istrimu gitu Detail Aku suka sih Pengumumannya sih Ada pengumuman-pengumuman Gak penting gitu Segala Oke Beradu Silva Herken Saya sekali Ditunggu istrinya Gitu Segala Oke Jaga Jaga Kesalahan Oke KDB Masih KDB Masih KDB Gak ada teman Gak ada teman Masih KDB Oke Harry Kane Beradu Silva Masih Beradu Silva Oke Maju Rodri Masih melebar Dan kartu kuning Sudah Benceng Sanchez Ya Masih melebar Kita masih kesulitannya Entah kenapa Ya Dan layak Dapatkan kartu Dan Rodrigo Vilca Tarik keluar Degangkan oleh Jojo Shelby Dan menit ke-66 Belum ada goal Sampai sejauh ini Masih cukup ketat Walaupun Aku melihat Di babak kedua Kita agak ada Perbaikan memang Lumayan Oke Yuk jaga Jaga Nice Bernardo Silva Sekarang Oke KDB Passing Ada Torres Oke Maju Kane Maju Kane Maju Kane Torres Masih Torres Bagus Torres Harry Kane Yes 1-0 Akhirnya Akhirnya Berbuah goal juga Dan Kadang-kadang Aku Bingung Bingung juga Kalau pencet X Kedandang Kalau City Tidak terlalu ada Selebrasi yang cukup Apa ya Signature Yang identik Tapi kalau pencet Bulat Itu selebrasi Agak ngaco Kemarin Kemarin KDB Jangan salto Salto Betul juga Takutnya Malah Pinggang 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 Keselio Oke Bagus Akhirnya Harry Kane Akhirnya Berbuah goal Di menit ke 71 Oke Semoga Bisa bertahan Hati-hati Jangan sampai Terjadi lagi Seperti kemarin Saya menghadapi Anwab ya Kita sudah unggul Terus Justru Malah dibobol Di menit Akhir Shelfy Salahan Cancelo Sekarang Disini dulu Oke Bellium Passing pada Rodri Ke kanan Pada Petroporo Torres Kembali dulu Oke Salah Tadi Salah 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 Passing Sayangnya Migi Sekarang Oke Bagus Bagus Petroporo Sekarang Passing Pada Torres Salah Passing Lagi Aku tidak tahu Kenapa Kita justru Oke Bellium Kadang-kadang Malah Sering Salah Passing Oke Bellium Silva Tidak Bisa Kembali Harry Kane Maju KDP Sayang sekali Masih gagal Tidak ada Orang Disana Hati-hati Migi Sekarang Jaga terus Shelfy Jaga Jaga Kosong So Masih So Bagus Bagus Oke Nice Oke Bagus KDP Serah Balik Sekarang Aku harus ganti Main Sabar Oke Veran Torres Maju Pada Maju Pada Maju Salah Kurang Kurang Mencari Posisi Jadi Tadi aku Agak bingung Paseng kemana Jaga dulu Jaga dulu Kalau Wilson Sekarang Masih Wilson Kembali Dulu Sini Oke Nice Stand Ntar Aku Ganti Aku ganti Pemain Sudah Menit Ke 88 38 Bellingham Bellingham Harus Aku Ganti Sudah Terlalu Capek Untuk Bellingham Pak Aku akan Defensif Defensif Aja Teman Bagus Nice Nice Kane Perlambat tempo KDB Masih Torres Masih Torres Ayo Torres Torres Masih Torres Bagus 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 Kane Sayang sekali Masih gagal Dan bagus ya Woodman Mainnya bagus Dan oke Selesai Kita menang tipis Atas Newcastle 0-1 Woodman juga Bermain bagus ya Woodman cukup bagus Tadi Beberapa kali Digagalkan Termasuk tadi Yang terakhir kali Kane itu harusnya Harusnya Peluangnya cukup besar Tapi lagi-lagi Masih bisa Dimentahkan oleh Fred Woodman Nice Kane Kembali Misita Agul Oke lah Walaupun menang Hanya 1-0 Tapi paling gak menang Walaupun gitu Tapi Menurutku Kita harus Agak bergemah juga ya Karena Menurutku Kembali lagi ya Melawan Newcastle Harusnya Paling gak Bisa lebih dari satu Harusnya menurutku ya Oke lah Dan Kita lihat dulu Untuk babak kedua Aku merasakan Ada perbaikan Di babak kedua Ya betul ya Kita lebih Maksudkan Lebih menyerang lah Setelah di babak kedua Kita Lebih meningkat Tekanan kita ya Kita Menyerang Bahkan Di sepanjang Laga Kita unggul 71% 73% Hanya di akhir aja Kita mulai agak tertekan Saat Newcastle Juga mulai Mulai menyerang Mengganti Emil Kraft Dengan Alansan Maksimin Sehingga mereka Lebih ofensif Tapi Selebihnya Kita bagus Di babak kedua Terus Dari segi Shooting Kita juga Lumayan 9 kali shot Bahkan Sekarang kita mengungguli Newcastle 9 kali shot Dari kita Dan kita cukup Bagus juga 6 on target Mereka Gak terlalu banyak Perubahan Gak terlalu banyak Tambahan Ada tapi Gak terlalu banyak Gak se-offensif Babak pertama Mereka ya Dari segi Passing Kita juga Membaik 83% Meningkat Kita Bahkan Passingnya Bagus Dan Mereka Sejadi 4-4-2 Sekarang Dari 5-3-2 Sejadi 4-4-2 Dari segi Defensif Mereka Lebih banyak Itu ya Untuk save-nya Fredy Woodman Bagus Dalam 5 kali save Dari mereka Clearance Cukup bagus Banyak ya Clearance-nya Terus Lumayan solid Untuk 5 back Mereka cukup Efektif Dari itu 2 block Dari mereka 10 kali interception Meskipun kita Lumayan 8 kali intercept Tapi Sesuanya Mereka Cukup bagus Di pertahanannya Ya Oke lah Dan Hasilannya MU menang Burnley menang Leeds menang Everton menang Dan Kita menunggu Arsenal dan Tottenham Oke Ya ini Sayang Satu goal sih Just one goal Are you happy With today's performance Ya udahlah Ya udahlah Every player Every player did his job Today ya Menurut saya tuh Nggak usah Menyalahkan pemain Nggak usah Ya udahlah Yang penting kita menang Dulu Walpun Sebetulnya Menurutku Ya betul Harusnya Kita harusnya Cetak lebih dari Satu goal Harusnya Tapi ya Sudahlah It was tight Do Newcastle United Deserve some Ya jelas Ya jelas Jelas The lights Were afraid To scrap For the win Ya betul ya Jadi memang Newcastle Memberikan perlawanan Cukup sengit Kali ini ya Ya Woodman ya Did the Woodman Make it difficult For you today Ya jelas Ya The keeper Was man of the match Menurutku Ya harusnya Woodman bagus Fred the Woodman Main bagus kali ini Terlepas dari kekalahan mereka Mereka main bagus Dan mereka Nggak beruntung juga Di awal Di bawah pertama ya Ada banyak pulau Dari mereka Di bawah pertama Kita cukup Kewalahan Menghadapi mereka Di bawah pertama Dan mereka Nggak beruntung sih Oke Dan Kita Spurs kayaknya kalah Karena kita naik Ke peringkat 2 Persaingan cukup ketat ya Untuk musim ini Cukup ketat persaingan Kita lihat Lumayan Merata Kalau musim lalu Kan hanya Mengerucut ke MU Kita dan Liverpool Sekarang ini Kita cukup merata Bahkan Sampai peringkat Ke 7 Everton pun Nggak terlalu jauh Dengan Arsenal Peringkat 1 nya Kita hanya berjarat 1 poin Di bawah kita Satu 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 Semua Oke Jadi ini Bakalan berat Dan Kita lihat dulu ya Terakhir kali Itu Oke Ini dia Mana Arsenal menang Oh Spurs series dari Chelsea Dan Masalahnya Setelah ini Akan ada Derby London Ya Itu dia Derby London Arsenal Tottenham Jadi itu lumayan Tapi kembali lagi Syaratnya kita juga harus bisa menang Atas Wolves Masalahnya Ya Leicester team Meriwati Watford Chelsea Norwich Terus Liverpool juga Dapat perlahan seng Dari Blackburn ya 3-2 Terus Liverpool Loh Bentar Kita main kapan Oh ini Tottenham main dulu Sama Arsenal Tottenham main dulu Kita baru main Nanti Ini menghadapi Ya ini dia WSM Newcastle Aston Villa MU Ya oke lah Yaudah Biarkan mereka pada main dulu Kita sudah bisa melihat dulu Hasil dari Arsenal dan Tottenham Kita lihat adakah perubahan dari mereka Belum ya Latihan dulu lagi aja Di QuickSIM aja Oke Dan Kita lihat setelah ini Nah ini Aku juga Melakukan scouting ke Myron Uh banyak Banyak Sebentar Sebentar Ini banyak nih Oke Myron Buadu Kita lihat dulu nih Buadu Aku juga nge-scout Buadu juga Teman-teman ya Lumayan sih Kita lihat Dia main speed ya Speed Ush kenceng sih Speed 91 Akselerasi 91 Eglity-nya lumayan bagus 87 Jumping-nya juga lumayan bagus Strength-nya agak kurang Tapi lumayan lah 72 Reaction-nya bagus 85 Terus Composure belum terlalu Attacking position lumayan Long shot-nya Ya biasa Si finishing-nya lumayan Ball control lumayan Dribbling Oke lah Selebihnya oke lah Volley Shoot power Oke Jadi lumayan nih Myron Buadu Aku masukkan dulu ke shortlist Harga 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 Buadu berapa Lumayan lah ya Gak terlalu yang mahal banget Oke Terus Ah ini Bakiri Aku juga Meng-scout Beradari Bakirnya Lil 18 juta Lumayan murah Dia 23 tahun Lumayan juga menurutku Speed oke Speednya oke Lumayan kencang juga Terus Oke lah Lainnya oke menurutku ya Aggression Interception Oke lah Lumayan Lumayan Agility juga Lumayan Terus disini Ball control Dribbling Defensive awareness Sliding tackle Crossing juga Lumayan sih menurutku Oke lah Lumayan ya Masih dulu juga Ya Terus Lanjut lagi Nah ini Ini juga salah satu nama muda Wahid Fahir Ini bagus teman-teman Di FM bagus Yang pastinya di FM bagus Aku gak tau kalau disini Di FM bagus ini Kita lihat nih Dia Murah banget 3.300.000 Kita lihat Dia Gak terlalu kencang Untuk speed Gak terlalu main speed Untuk ini Dia Agility Strengthnya bagus Berarti kayak dia Typical target man Kayak Kane ya Lebih ke typical target man Terus kita lihat Ya tapi masih agak kurang ya Ball control Dribbling masih kurang sih Mungkin jangan dulu deh Ini mungkin gak akan aku Masukkan ke shortlist Gak usah dulu lah Menurutku ya Oke dan ini Aku juga meng-scout Ali Ak Tapi sebenarnya Bagus Untuk usia 19 tahun Bagus Tapi Karena kembali lagi Karena series ini Akan berakhir di akhir musim ini Jadi menurutku Ya udahlah gak usah lah Menurutku ya Ali Akman Aku juga meng-scout Tapi kayaknya juga Lumayan Sebenarnya speednya Akselerasinya lumayan Eglitynya juga lumayan Balancenya lumayan Tapi yang lainnya Ya Menurutku masih agak kurang sih ya Untuk lainnya Ya begitulah Ya kembali lagi Tapi 20 tahun sih ya Ya Untuk series ini Mungkin belum Terus ini Aku juga meng-scout ini Emrehan G. Dickli Ini juga sama aja Menurutku sih ya Ya Oh in progress Belum Belum Ya udahlah Bentar Oke Oke Dan aku juga meng-scout Alex Baldi Teman-teman ya Ini Bekiri mudah Ya masih jauh sih Menurutku sih ya Tapi sebenarnya bisa aku Perdembangkan dulu Untuk Alex Baldi Aku masukkan dulu aja Untuk Alex Baldi Soalnya kembali lagi Sebetulnya emang aku Hanya mencari pelapis Kalau begiri Betul-betul pelapis Karena kita punya Cancelo Sedangkan kalau striker Aku rencananya mau cari Yang lumayan Untuk pesaingkin Kayaknya untuk pesaingkin ya Karena Aku scout Gavi Ya Cuman aku gak tahu Sesauh ini Soalnya lumayan Bellingham sudah membaik Foden juga sudah membaik Jadi ya Paling gak aku masukkan dulu Gak apa-apa Tapi aku gak tahu Apakah akan membeli Center Atau enggak Gak tahu juga Karena Sesauh ini Lumayan ada perbaikan Dari Bellingham Dan Yaitu Tadi Foden Lumayan juga Dan terakhir Ada Adam Losek Ini aku juga Nge-scout Adam Losek Lumayan nih Adam Losek Sudah lumayan Adam Losek Kita lihat speednya Lumayan Jumpingnya juga Oke lah Balancenya lumayan Strengthnya bagus Terus Lainnya oke Lumayan semua sih Composure Attacking position Aggression Vision juga lumayan Ball control Bagus Dripping lumayan bagus Terus Lainnya lumayan merata Semua lah Shot power Lumayan bagus Terus Oke lah Finishing juga lumayan Oke sih Ini boleh lah Adam Losek 39 juta Dan nanti Ini aku juga Nge-scout Volarin Balogun Balogan Terus ada Dennis Sirkin Juga aku scout Joe Gelhart Cornet Juga aku scout Nanti Aku scout Jadi nanti dulu aja Tunggu Kabar Lebih lanjut Nanti akan kita evaluasi Di Paru musim Oke Arsenal imbang Berarti Arsenal imbang Karena hanya Nambah satu poin Imbang dari Spurs Dan rata-rata Sudah pada main Semua Kayaknya Tidak terlalu bagus Hasilnya Kalau aku melihat Kayaknya Tidak terlalu bagus Ya Arsenal betul sekali Imbang Terus Laga lainnya WC menang Oh belum Baru ini Oh setelah Baru ditobakannya Oke lah Yaudah Dan Jadinya semakin ketat Tapi kalau kita menang Dipastikan kita bisa Mencapai Puncak kelasmen lagi Oh kita ketemu Leverkusen Ya ini ya Kita berhadap dengan Leverkusen Ini dia Drawingnya Bentar Aku kan lihat aja Aku lihat aja ya Lumayan lah Oke lah Leverkusen Tidak mudah juga Tapi paling tidak Tidak bayon Aku Paling akui dari bayon Aku lihat sebentar Untuk hasil Drawingnya Di babak 16 Besar Ini dia Leicester City Atletico Lazio Liverpool Leipzig Barcelona Leverkusen City Terus Napoli MU Ini big match Derby Eropa European Derby Bayern Real Madrid Dan Juventus PSG Ini juga Big match Dan Ajax Spurs Ini ulangan Semifinal UCL 2018 Kalau gak salah ya Eh 19 atau 18 Aku lupa ya Waktu Spurs Menang dramatis Menang dramatis Lukas Moura Kalau gak salah ya Gol-gol Di menit akhir Oke lah Yaudah lah Kita fokus dulu Gak ada apa involved Teman-teman Fokus menang Semoga bisa Eh Untung Gak kepencet Teman-teman Emang kepencet tadi sih Tapi untung gak kepencet Bulet Dan Sebentar Gini aja Oke Terus Messi Messi Coba akan aku pasang deh Aku coba pasang Bernardo Silva lagi Soalnya ini mainnya lumayan bagus Dan kali ini Messi akan aku pasang Kane Rodri Rodri aku gantikan dengan Didi Oke Terus disini Bastoni Akan aku pasang Enggantikan Dias aja Ya Bastoni main Cancelo Pedro Puro Oke Sudah ya Sudah Dan sekarang tinggal atur cadangannya Vini nanti sebentar Tunggu sebentar Daniel Taylor Oke Bellingham Ake Dias Dias Aku gantikan dengan Itakura aja Ya Itakura main Dan sesinya belum sembuh ya Masih sangat-sangat lama Teman-teman ya Terus Mungkin disini Sterling akan aku balik aja Dengan Kaiki Sudah itu aja Oke ya Ya Sudah semua Dan jersey Enggak-enggak Mereka pakai Jersey utama aja Enggak apa-apa sih Menurutku Ya Kita oke Dan mereka pakai ini aja Oke Sudah ya Yes Dan sebentar aku lihat dulu Untuk mereka Adakah perubahan Mereka beli Manutri Geros Dan Pedron itu Dipasang sebagai strike Ini juga agak kebalik menurutku ya Harusnya Jimenez yang di depan Pedron itu yang di kanan Dan Kebalik semua Enggak tau kenapa ya Ini Di Viva tuh agak Buruk di Pengaturan itunya ya Agak buruk sih Kayak tadi juga kan Amelcraft Jelas-jelas back kanan Tapi malah dipasang sebagai back tengah Terus ini juga sama Harusnya Johnny yang di kiri Tapi kenapa-apa malah Bully yang di kiri Padahal Bully itu betul-betul tipikal Center back yang tinggi Yang gak terlalu bisa berlari Dribbling dan sebagainya Tapi malah dipasang di kiri Yaudah lah Dan mereka beli Umtiti ya Mereka ini kayak betul-betul Rata-rata pemain baras Semua berlabuh ke sini semua ya Dari mulai Semedo Umtiti Ada itu Teringkau Enggak tau juga Yaudah lah Oke langsung kita menuju ke Etihad Stadium Dan ini Hujan lagi teman-teman ya Mungkin sudah mendekati musim dingin Tapi disana musim dinginnya salju sih ya Tapi Inggris kayaknya memang juga Sering hujan sih Kotanya itu sering Dan mungkin memang sudah mendekati musim winter ya Tapi gak tau juga deh Ya itu kembali lagi winter itu Ada hujan gak sih kalau winter Ataukah justru lebih Bersalju terus ya Gak tau lah Oke dan Ini Kayaknya sih ini Laga-laga terakhir Sebelum kita kembali Menghadapi laga-laga berat ya Segera menghadapi Ada Spurs Ada Arsenal Ada dua Arsenal Malah ada Liverpool juga Dan Kane sementaranya justru malah tujuh asis ya Malah tujuh asis dari Kane Enggak terlalu subur Tapi malah asisnya banyak untuk Kane ya Ya dan Messi kembali Coba aku turunin disini Karena aku masih Masa sih Messi Enggak bisa bersinar di Liga Inggris Ataukah memang Style-nya enggak cocok dengan Messi ya Maksudnya itu Gaya-gaya bermain Liga Inggrisnya Tapi enggak cocok sama Messi aku juga gak tau Dan kita pasti harus memuas padai Adama Traore disana Karena pastinya Kecepatannya Strength-nya itu harus diwaspadai banget Untuk Adama Traore Dan kali ini kita memasang Dua sayap yang enggak terlalu kenceng speednya ya Leo Messi dan Bernardo Silva Ya ini dia formasi dari City Kali ini tanpa aruh Ben Dias Bastoni yang diturunkan Dan Didi diturunkan Dan KDB Foden kembali turun Dan di depan ini dia Kane, Messi, Bernardo Silva Sedangkan ada Itakura Fini Kaiki Bellingham Ake Dan informasi dari Wolves 5-2-3 Enggak terlalu Zohobisnya dengan Newcastle Kemarin Sama-sama dengan Lim Mabek Dan Messi Kembali bertemu dengan Umtiti Dari tengah ada Manu Trigeros disana Sedangkan Dalai ada Dan Dongker Saiz Podence Pinagri Dan Patrick Putrone Langsung kita mulai teman-teman Dari Etienne Stadium City Menghadapi Wolves Oke, Pedro Porro Kembali ke tengah dulu Pada KDB Foden Foden KDB Oke, Didi Passing Pada Messi Oke, ke tengah dulu Foden Ke sektor kiri sekarang Ho Cancelo Masih kutak-ketik Pada main kita Untuk mencari celah Menuju keperanan Dari Wolves Oke, Messi sekarang Langgaran Dan Wow Straight kartu merah Untuk Willy Bully Kembali lagi Pelanggaran Tidak perlu Kepada Messi Dari belakang Pelanggaran Sangat-sangat Tidak perlu Dari Bully Tadi Dan Pedro Neto Harus dikorbankan Ruben Finagri masuk Berarti mereka Bakalan pakai 5-2-2 Berarti di depan Ada matraornya Bakalan Aku tidak tahu Bakalan 5-2-2 Atau 5-3-1 Oke, langsung Passing ke Kane aja Eh, sebentar Yang ngambil Yang ngambil Oke lah Leo Messi Boleh mungkin Passing Messi Humpan Masih gagal Kejar 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 Oke, game Passing Sini dulu Bo Cancelo Passing Cancelo Sini dulu Oke, nice Bagus Foden Saya sekali Foden Masih gagal Terlalu Ketengah Tadi ya Jips White Passing Oke, serang Beli sekarang Ada Matraore Masih Ada Oke, kekiri Jauh Kepada Ruben Vinagri Oke, masih Vinagri Masih Vinagri Kutakatik Kembali lagi Masih Kutakatik Ruben Vinagri Tengah Tengah Trigeros Oke, kembali lagi Sini Vinagri Oke, Manu Trigeros Kembali Adama Oke, bagus Bastoni Nice Serang Vinagri Sekarang Awas Oke, KDB Passing Sini Kembali KDB Masih Masih Rikin KDB KDB Dan 1-0 Nice KDB Berhasil Mengecoh Cody Seperti ya Connor Cody Yes 1-0 Setelah kita Unggul Pasing Dan Assist Kedelapan Dari Rikin Ya Itu dia Tadi Gerak Tipu Yang Bagus Dari KDB Berhasil Mengecoh Connor Cody Dari Situ Bagus Cukup Tenang Dari KDB Nice 1-0 Oke 1-0 Kita Unggul Dan Goal Kedelapan Dari KDB Coba Nanti Habis Kita Coba Lihat Daftar Top Scor Nya Teman Teman Ya Trigeros Zips White Trigeros Masih Manu Trigeros Zips White Bagus Cancelo Pasing Ke Kiri Dulu Pedro Porro Umpan Sini Messi Pasing Pada Lidi Kembali Ke Messi Eh Messi Bagus Messi Oke Saya Sekali Ayo Foden Wah Sayang Sekali Teman Teman Bagus Maksudnya Foden Tadi Untuk Mengecoh Jose Sa Tadi Tapi Terlalu Melebar Sebetulnya Agak Mati Langkah Tadi Jose Sa Tapi Saya Sekali Foden Ya Oke Jose Sa Pendek Pinagri Joli Tadi Pasing Pada Trigeros Pinagri Adama Sekarang Hati-hati Adama Kecepatan Adama Hati-hati Jaga Dong Jaga Dong Awas Awas Masih Putakatik Masih Putakatik Oke Jaga Terus Tangkap 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 Yes Oke Pendek aja Yuk Sini Pedro Poro Sekarang Masih Pedro Poro Pedro Poro Messi yang Dituju Eh Salah Passing Messi Maksudnya Kepada Rikin Tadi Oke Bagus KDB Merah Lagi Ayo Kuning Ternyata Mano Mano Trigeros Sebetulnya Tackle Mirip Dengan Bully Tadi Dari Belakang Wish Wish Harusnya Layak Kartu Merah Lagi Menurutku Dari Belakang Dan Langsung Kaki Yang Dihantam Betis Dihantam Harusnya Lumayan Parah Juga Lumayan Berbahaya Tackle Oke Basoni Kembali Dulu Ke kiri Cancelo Beneru Silva Oke Kane Saya Sekali Gagal Ladi Ada Matraoriz Dan Memang Terjadi Kemelut Tadi Trigeros Hampir Oh Kesalahan Tapi Beruntung Bagi Trigeros Bola Kembali Ke kakinya Pinagri Zips White Oke Salah Passing Ya Cancelo Humpang Sini Oke Nice Bagus Oke Beneru Silva Masu Masu KDB Sekarang Humpan Bagus Saya Sekali Mas Gagal Messi Oke Bagus Dari Kane Dan Yes Oke Bernardo Silva Akhirnya Kembali Mencetak Gol Dari Bernardo Silva Nice Hasil Passing Dari Leo Messi Tadi 2-0 Setara ini Kita unggul Kane Tadi Passing Pada Messi Dan Messi Berikan Bola Kepada Bernardo Silva Dan Sebuah Sontekan Kecil Dari Bernardo Silva Berasal Buah City 2-0 Rigeros Oke Dan Salah Passing Tadi Dari Main Mereka Terakhir Nih Menit Terakhir Di Bapak Pertama Oke Petroporo Passing Dulu Poden Masih Poden Masih 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 KDP KDP Bagus Tadi Bagus Tadi 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 Luar Kota Penalty Sayang Sekali Masih Bisa Disave Oleh Jose Sa Tadi Tadi Wow Bagus Jose Sa Oke Umpan Didi Dan Wow Wow Oke Dan Selesai Bapak Pertama Selesai Bapak Pertama Dan Ditu Bukan Keunggulan Kita 2-0 Atas Wolf Dan Ya Tadi Ada Sikit Insiden Juga Kerugian Bagi Mereka Harus Bermain Dari Menit Keberapa Ya 10 Orang Memain KDP Bagus Luar Biasa Seperti Biasanya Udah Nggak Usah Heran Untuk KDP Menjadi Nyawa Permainan Dari City Oke 2-0 Dan Mereka Sudah Agak Kacau Formasinya Ketem Chelsea Sementara Dibang oleh Norwich Liverpool Sementara Masih Imbang Dari Watford Leicester Sementara Menang Oke Dan Kalau Ini Kita Bisa Mempertahankan Berarti Kita Dipastikan Naik Ke Peringkat Posisi Puncak Lagi Dan Kita Bagus Jelas Bagus Kita Walaupun Tidak Terlalu Jauh Tapi Di Akhir Kita Justru Semakin Meningkat Penguasaan Bolanya Dan Shooting Lumayan Juga Lumayan 7x Wow 7x Shot Dari Kita Dan Mereka Belum Ada Shooting Sama Sekali Jadi Setelah Kartu Merah Dari Boli Merubah Segalanya Merubah Strategi Merubah Permainan Dari Wolf Mereka Jadi Lebih Defensif Jadi Agak Kekurangan Orang Di Depan Sehingga Otomatis Tidak Ada Peluang Dari Mereka Bola Bola Tidak Lancar Maksudnya Distribusi Bola Kurang Lancar Dari Passing Kita Bagus Sangat Sangat Akurat Dari Kita Mereka Lumayan Tiga Kali Intercept Dari Mereka Oke Dan Defending Mereka Tidak Terlalu Lima Kali Percoba Sliding Tackle Dan Hanya Satu Yang Berhasil Sliding Tackle Sama Oke Dan Lanjut Bapak Kedua Aku Masih Pertahankan Dulu Nanti Kalau Sudah Bisa Dibilang Agak Relatif Aman Aku Mulai Akan Mengganti Mungkin Nama 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 Daniel Taylor Bisa Mulai Dimasukkan Terus Nama 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 Lain Seperti Itakura Mungkin Bagus Bastoni Itakura Mungkin Bisa Masuk Menggantikan Laport Siapa Lagi Benedo Silva Belakang Belakang Nice Bagus Foden Didi Sekarang Passing Pada Leo Messi KDB Kane Terlalu Tajam Kane Nadi Passing Sayang Sekali Oke Jips White Walking Jips White Passing Ada Offside Tidak Offside Ke Umpan Nice Bagus Foden Sekarang Yuk Serang Balik Serang Balik Serang Balik Sekarang Perfoden Langsung Passing Sewuh Pada Leo Messi Gagal Masih Saya Sekali Tumpan Oke Abda Mali Bayang Terus Bayang Betat Hampir Direbut Tadi Rigeros Jips White Oke Kembali Morgan Jips White Masih Jips White Dan Mereka Sudah Menjual Itu Ya Nama Nama Seperti Wah Bagus Dan Gagal Dari Trigeros Mereka Sampai Jual Nama Nama Seperti Ruben Neves Segalah Ya Kok Tadi Tidak Dari Cadangan Sih Bahkan Mereka Sampai Sampai Harus Menurunkan Dan Kembali Menggantikan Pemain Ya Dia Diturunkan Menggantikan Jips White Ya Oke Pasti Mendek Bastoni Tidak Lapor Foden Pas Ke Giri Dulu Kepada Cancelo Masuk Masuk Oke Mampang Foden Lagi Masuk Kane Didi Ketengah Dulu Foden Kane KDB Bagus Terlalu Selfish Tadi KDB Terlalu Egois Tiggeros Passing Terlalu Lumenes Oke Bagus Laport Nice KDB Oke Kekiri Pada Berendusilva KDB Masuk Tadi Sayang Sekali Dan Tiggeros Umpan Zawuh Ke kanan Kedah Raul Jimenez Oke Dan Kenapa Dan Aku kan Gak dimain Teman-teman Dan Pergadaman Ketiga Dari mereka Daniel Podens Dimasukkan Mengerikan Ada Matraore Ya Ntar Aku juga Gak dimain Teman-teman Cukup Sepertinya Nama-nama Seperti Kane Akan Coba Aku Tarik Kane Mengerikan Taylor Dan Messi Akan Kepasang Di tengah KDB Aku Istirahatkan Dan Bernardo Silva Di Kanan Aku kan Pasangnya Vini Bluese Vini Ya Sebentar Itu Bluese Karena Sudah Tyler Jangan Pasang Keki Vini 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 Agak Jarang Bermain Jadi Biarin Vini Yang Main Ya Dua Nama Vital Dua Nama Penting KDB Dan Ken Ditarik Keluar Untuk Diistirahatkan Menjaga Kebugaran Untuk Laga Kedepan Oke Raul Himmeles Akan Ambil Umpan Lambung Langsung Oke Bagus Nice Awas Jaga Terus Oke Awas Hati 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 Salah Salah Tadi Kesalahan Fatal Dan Pula Langsung Dishooting Keras Den Dongker Dari Luar Kota Penalti Dan Masih Bisa Disave Ederson Oke Corner Lagi Manutri Geros Umpan Tangkap Yes Sabar Sabar Gak Bisa Ke Kanan Yes Oke Berado Silva Foden Vini Vini Siap Vini Lari Vini Oke Finisius Finisius Masih Finisius Kumpan Saya Sekali Tadi Salah Passing Lidih Sekarang Foden Masih Foden Foden Oke Nice Dan Gagal Saya Sekali Taylor Tadi Passing Pada Messi Maksudnya Tadi Daniel Podence Oke Sony Kembali Ke Podence Oke Tregeros Kembali Ke Kanan Ke Kiri Masih Pada Podence Dan Salah Passing Oke Petroporo Empat Ke Kanan Pada Berado Silva Messi Foden Foden Passing Pada Vini Vini Masih Vini Kembali Ke Foden Oke Vini Lagi Saya Sekali Gagal Dari Vini Tadi Yes Podence 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 Sekali Gagal Messi Dendongker Sekarang Dendongker Oke Tidak terlalu Ada banyak peluang Di babak kedua Untuk kita ya Lumpan jauh Pada Podence Masih Podence Tengah Trigeros Trigeros Ini lumayan berbahaya Mumpu ya Dari tadi Lari-lari terus Trigeros ya Lumayan agresif Podence Oke Vini Oke Vini Oke Nice Taylor Cari teman Oke Indidi Sekarang Messi Taylor Dan kesalahan Golbenudiri Nuh Enggak deh Daniel Taylor Masa Kayaknya Golbenudiri sih Hah Bentar Bentar Kok setau Kayaknya Golbenudiri ya Oh iya kan Golbenudiri kan Itu harusnya Gak usah dirayain dong Daniel Taylor Om Titi Golbenudiri Om Titi Ini Makanya Soalnya aku Harusnya Enggak Mengarahkannya Enggak kesana Tentara Ganti pemain lagi Teman-tentara Ini 90 sih Tapi yaudahlah Itakura sih Aku kan turunkan Itakura Ya Main asal Jepang Itakura Dan 3-0 Dia lapor Cari keluarga Ya betul ya Terhitungnya Golbenudiri Tadi ya Dan sudah selesai sih Kayaknya Ya Itakura Persumat sudah masuk Tapi yaudahlah Gak apa-apa Lebih parah Daripada Dulu Danise Bayos Gak ada 10 detik Bahkan Oke Ya Kita berhasil menang Dan Messi Masih belum Mencetaku lagi Di Liga ya Bagus Kemenangan yang cukup Meyakinkan Walaupun Mungkin juga ada Pengaruhnya Dari kartu merah mereka ya Sehingga mereka jadi agak kurang menyerang Di babak kedua Mereka betul-betul Sangat-sangat kurang Untuk sisi penyerangannya Betul-betul kayak Gak terlalu ngapa-ngapain Oke Bagus Bagus Paling gak Bagus untuk menaikkan Kepercayaan diri Dari para pemain dulu ya Oke Dan Kita lihat sebentar Untuk Possession Oke Lumayan Tapi mereka bisa cukup Menyimbangin juga sih ya Dan dari segi shooting Defending Ya kita Betul-betul unggul Segenai Mereka ada peluang ternyata ya Dua kali shot Satu on target Tapi kita memang luar biasa Betul-betul Pengaruh Boly juga menurutku ya Passing Kita masih tetap konsisten Dari segi defending Kita lihat sebentar Defending Wih mereka 11 kali ya 11 kali Setelah ini tackle Dan lumayan Tapi 6 sukses ya Kita juga gak buruk juga sih ya Oke lah Yuk langsung kita Menasuk ke interview Dan MU menang Chelsea menang Liverpool menang tipis USM series dari Newcastle Lancaster City Aku lupa tadi ya Antara menang Atau series Kalau gak salah Dan kita dipaskan Menus 2 perikat 1 lagi Tidak terlalu Menurutku Susru ini Tidak serius Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Apa yang bisa Kau tak bisa Tidak terlalu Menurutku Menurutku Masa熊 Tidak terlalu Tidak terlalu kdp diganti terus langsung menurun kenapa itu sangat sukar untuk beat wolf enggak juga kan enggak sukar 3-0 itu enggak terlalu sukar ini karena siapa ya? aku lupa lihat teman-teman ya oke lah terima kasih banyak untuk berbicara dengan kami dan ini dia mulai teman-teman oh diganti lagi ya sorry sorry diganti lagi jadi st lagi ya naik kah? enggak berubah tau nggak oke change position dan aku ganti lagi jadi striker lagi ya oke lah enggak naik tau enggak naik ya oh ya karena juga ada yang menyarankan untuk mengambil pemain-pemain muda untuk nanti bisa dijual coba ya nanti akan aku aku lakukan di beberapa episode ke depan ya oke sudah teman-teman dan ya spurs sudah menanti dan ya betul sekali dipastikan kita menuju ke puncak dan dua laga terakhir di paru pertama ini sudah betul-betul menjelang dibuka bursa transfer dan jarak masih sangat-sangat ketat kita hanya berjarak satu poin dari MU dan Arsenal tapi lumayan mulai menjauh dari yang rival-rival di bawah kayak Spurs, Liverpool, Everton walaupun enggak yang terlalu jauh tapi lumayan lah tapi itu kembali lagi ujian ada pada kita setelah ini kita lihat Arsenal menghadapi Chelsea lumayan setelah ini tapi kita menghadapi Tottenham setelahnya oke dan MU Burnley enggak terlalu berat ya untuk MU ya oke terus lainnya Liverpool, Bournemouth dan selanjutnya kita menghadapi Arsenal ya udahlah dan aku lihat sebentar untuk next episode lawan siapa aja ya itu dia oh kita Karabau Cup dulu Spurs dan terus Karabau Cup wah ini dua episode ke depan bakalan berat ya ini ya Kamis dan Jumat mengakhiri weekend ini bakalan berat nih ya udahlah oke teman-teman segitu dulu aja deh untuk episode hari ini nanti kita ketemu lagi besok jangan lupa tekan tombol subscribe like komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye bye yid